Halo semuanya, selamat datang kembali. Di awal bulan Oktober tahun 2019 ini, sepertinya menjadi sejarah baru untuk Yamaha Indonesia. Karena setelah hampir 5 tahun silam MT25 dirilis, baru di tahun ini mendapat uban yang terbilang cukup besar, terutama dalam bal desain tampilan. Melihat dari situs resmi Yamaha Indonesia, harga Yamaha MT25 generasi terbaru ini dibanderol dengan harga mencapai Rp53,9 juta untuk on the road DKI Jakarta, atau menjadi lebih mahal sekitar Rp5 jutaan jika dibanding dengan generasi sebelumnya. Dengan memiliki selisih harga lebih mahal sekitar Rp5 jutaan dari generasi sebelumnya, sepertinya harga tersebut akan terbayar lunas, karena untuk Yamaha MT25 generasi terbaru sekarang, memiliki banyak update fitur, teknologi, dan terutama desainnya. Dan berikut kita lihat terlebih dulu perubahan new Yamaha MT25 generasi baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lampu headlamp baru dengan desain khas keluarga Yamaha MT series yang terlihat sangar dengan lampu utama LED proyektor. Bentuk shroud dan tangki lebih besar. Kapasitas tangki bensinnya masih sama seperti dulu yaitu 14 liter. Kemudian shroud dibuat berlubang, tembus sampai ke bawah tangki. Dirancang untuk mengarahkan hawa panas mesin ke bawah, sehingga membuat area pahat tidak terlalu panas. Suspensi menggunakan upside down Dengan vendor Kayaba, Suspensi upside down Yamaha MT25 sama seperti dengan Yamaha R25. Yang berbeda dari Yamaha R25 hanya pewarnaan saja, yaitu MT25 hitam sedangkan di R25 warna emas. Speedometer Full Digital Panel indikatornya, ini sudah full digital sama persis dengan Yamaha R25. Bedanya pada MT25 ini, ada logo MT-series di sisi kiri atas. Lampu sain depan belakang sudah LED model terbaru, dan untuk lampu rem juga sudah memakai model LED. Kemudian yang terakhir adalah pada suspensi belakang. Ternyata juga ada sedikit perbedaan, yaitu terletak pada spring rate-nya sedikit lebih keras jika dibandingkan versi sebelumnya. Karakternya mirip dengan new Yamaha R25 sekarang. Jika kita melihat perubahan yang ada pada new MT25 model tahun 2020 ini, sepertinya memang sudah banyak peningkatan. Tapi, di sini mungkin masih ada yang terlihat kurang dari MT25 terbaru ini. Kekurangan ini mungkin bisa diartikan sebagai tidak adanya perubahan sama sekali atau masih tetap sama dengan generasi sebelumnya. Dan berikut ini mungkin bisa dianggap sebagai kekurangan Yamaha MT25 model tahun 2020 ini. Yang pertama ada pada bagian sasis. Jika melihat adiknya yaitu MT15, sasis yang digunakan adalah model delta box khas Yamaha. Tapi, untuk Yamaha MT25 ini masih menggunakan model turkular biasa. Meski, secara fungsi dan kenyamanan, mungkin tidak ada masalah. Yang kedua ada pada bagian mesin. Meski memiliki tampilan dan fitur baru, ternyata untuk mesin Yamaha MT25 terbaru ini masih identik dengan generasi awalnya dulu yang pertama dirilis di tahun 2014 silam. Yang ketiga ada bodi depan ke belakang. Yamaha MT25 ini hanya mengalami perubahan pada bagian tengah ke depan saja. Untuk tengah ke belakang nyaris tak ada perubahan. Hanya saja saat ini, vel belakang sudah tidak ada lagi dan terlihat semakin meruncing tajam. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah desain jok belakang. Yamaha MT25 generasi terbaru ini masih tetap bertahan dengan model split seat atau terpisah. Berbeda dengan keluarga MT series yang lain yang semuanya sudah menggunakan model tandem atau menyatu yang terlihat lebih baik secara desain dan fungsinya. Berikut tadi video kita kali ini mengenai Yamaha MT25 generasi terbaru. Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna.